Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dengan perjalanan terimang Oyan kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bergegas menuju ke Banua Dodi Xiaoyan tampak terlihat serius sementara dingiwe pada saat ini membuka kompas langit berbintang fearless ark pada saat ini telah melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi konsumsi pil origin ki abadinya juga sangat menakutkan dan ini merupakan imbalan atas kecepatan yang mereka gunakan jarak yang ditempuh selama puluhan tahun juga pada saat ini terus menerus menyusut mata dingywe pada saat ini terus menerus tertuju pada kompas langit berbintang dan menatap ke arah Banua Dodi pada saat ini titik cahaya segera muncul berkedip-kedip ditirai cahaya di kompas langit berbintang dingywe pada akhirnya berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia telah menemukan sesuatu Xiaoyan pada akhirnya segera menghampiri dingywe dan mengerutkan kening ketika menatap ke arah kompas langit berbintang Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada dingywe berapa lamakah waktu yang mereka miliki sampai mereka bisa tiba ke Benua Dodi dingywe dengan cepat segera menjawab bahwa menurut perhitungan dingywe orang-orang ini akan segera tiba dan itu hanya akan memakan waktu paling lama 5 tahun Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya bisakah fearless art pada saat ini kembali dipercepat dingywe pada saat ini sedikit merenung mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan setelah beberapa saat dingywe pada akhirnya segera berkata bahwa kecepatan ini hampir mencapai titik ekstrim jika pil orijinki digunakan dalam jumlah besar maka mereka akan bisa mencapai kecepatan di titik yang sangat ekstrim namun meskipun begitu kecepatan mereka juga tidak akan menyingkat banyak dan hanya pil orijinki saja yang dikonsumsi lebih banyak mendengar apa yang dikatakan oleh dingywe Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak ragu-ragu dan segera menggunakan seluruh orijinki di dalam tubuhnya Xiaoyan membiarkan dingywe untuk meningkatkan kecepatan dari fearless art hingga ke tahap yang ekstrim Xiaoyan pun menarik nafas dingin dan kembali bertanya berapa lamakah mereka akan bisa sampai dengan kecepatan tercepat dingywe menjawab bahwa mereka setidaknya membutuhkan waktu sekitar 6 tahun Xiaoyan menggertakan giginya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dingywe Xiaoyan tanpa sadar bergumam sepertinya mereka benar-benar akan terlambat 1 tahun Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini memandang kekejauhan sambil menunggu waktu 5 tahun pada akhirnya benar-benar berlalu dengan dingywe yang pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan dingywe melihat kompas langit berbintang dan berkata kepada Xiaoyan bahwa orang-orang itu telah tiba mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki ekspresi apapun dan hanya bisa menggertakan giginya Xiaoyan berpikir di dalam hatinya dalam waktu 1 tahun ini apa yang akan mereka lakukan terhadap benua Dodi tetapi seharusnya jika mereka datang demi Xiaoyan mereka tidak akan melenyapkan benua Dodi tetapi meskipun begitu tidak menutup kemungkinan akan adanya terjadi pertempuran dan penghancuran di benua Dodi Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menunggu waktu sebelum akhirnya Xiaoyan bisa sampai ke benua Dodi Sementara itu di benua Dodi bayangan hitam besar perlahan-lahan mulai menutupi langit dari benua Dodi Bahtera ini menghalangi sinar matahari dan Bahtera ini langsung datang ke atas langit kota Juxi mereka pada saat ini telah sampai di tempat dimana pada saat sebelumnya sebincan telah mokat di sisi lain melihat kemunculan dari Bahtera yang bertuliskan aliansi Doshian Xiaoyan juga benar-benar terkejut Xiaoyan mengerutkan kening dan memiliki perasaan bahwa orang-orang yang datang kali ini memiliki niat yang jahat tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih memaksakan diri untuk segera menemui mereka Sosok Xiaoyan pun segera muncul di udara dan menangkupkan tangannya ke arah Bahtera yang baru saja sampai Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan penuh hormat ketika mengucapkan selamat datang di benua Dodi Meskipun Xiaoyan pada saat ini terlihat tenang tetapi sesungguhnya keringat dingin pada saat ini mengucur di dahi dan bunggungnya Sementara itu tiga sosok pada saat ini perlahan naik ke langit dari Bahtera besar Ketiganya menatap ke arah Xiaoyan yang menangkupkan tangannya dengan penuh hormat Suara agung Baixing Yu pada saat ini seketika menyebar ketika bertanya apakah ia adalah penjaga dari alam ini Bersama dengan suaranya yang menggelegar pada saat ini tekanannya yang kuat juga seketika menyebar Dada Xiaoyan juga seketika terasa sesak dan Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah sekelompok dewa yang kuat Xiaoyan pada akhirnya memperkenalkan diri bahwa ia adalah Xiaoyan penjaga dari alam benua Dodi Ia pada saat ini ingin tahu apa yang para dewa inginkan di tempat ini Mendengar hal tersebut Baixing Yu pada saat ini tidak ingin banyak bacot lagi dan segera menanyakan sesuatu kepada Xiaoyan Baixing Yu berkata bahwa seharusnya Xiaoyan tahu bahwa siapapun yang berani membunuh orang-orang dari aliansi dosyan Mereka akan dihukum dengan berat dan bahkan mereka benar-benar akan berakhir dalam kematian Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali merasakan tekanan yang semakin kuat dan Xiaoyan benar-benar menggertakan giginya Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk kembali berbicara kepada tiga sosok yang baru saja muncul Xiaoyan bertanya apakah telah terjadi sesuatu yang salah terhadap anggota dari aliansi dosyan Namun jika para dewa pada saat ini menuduh orang-orang di benua dodi Bagaimana mungkin mereka bisa menghabisi orang-orang kuat dari aliansi dosyan Xiaowu Tian pada saat ini segera menyadari bahwa sepertinya salah seorang yang dihabisi oleh Xiaoyan di dalam pertempuran sebelumnya berasal dari aliansi dosyan ini Xiaowu Tian pada saat ini tidak menyangka bahwa pembalasan dendam dari orang-orang aliansi dosyan benar-benar akan datang dengan cepat Sementara itu Baixing Yu pada saat ini memandang ke arah Xiaowu Tian dengan dingin Ia benar-benar terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Xiaowu Tian dan mulai berbicara dengan suara yang dalam Baixing Yu bertanya kepada Xiaowu Tian dimanakah sosok tersebut Xiaowu Tian pada saat ini dengan masih menggertakan giginya berusaha untuk kembali berbicara Xiaowu Tian bertanya siapakah yang pada saat ini dimaksud oleh sang dewa Memang sebelumnya ada pertempuran belum lama ini tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik Oleh karena itu ia benar-benar tidak tahu siapakah sosok yang dibicarakan oleh para dewa Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaowu Tian pada saat ini Baixing Yu benar-benar menjadi semakin marah Baixing Yu segera menyadari bahwa Xiaowu Tian pada saat ini sepertinya benar-benar tidak ingin mengekspos keberadaan dari Xiaoyan Pada akhirnya tekanan yang semakin kuat tiba-tiba mengalir ke arah Xiaowu Tian dan Xiaowu Tian langsung memuntahkan seteguk besar darah Xiaowu Tian pada saat ini terhuyung-huyung sebelum akhirnya kembali menstabilkan sosoknya Sementara itu Baixing Yu segera berteriak agar Xiaowu Tian memperhatikan perkataannya Jika ia terus bersikap seperti ini seharusnya ia tahu apa yang akan terjadi Di bawah tekanan kuat dari Baixing Yu, Xiaowu Tian pada saat ini masih mengangkat kelapanya dengan susah payah Ekspresi di wajahnya terlihat sedikit galak dan ia segera berbicara dengan tegas Xiaowu Tian berkata bahwa ia benar-benar tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh sang dewa Ia benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan oleh sang dewa Bahkan jika ia harus berakhir dengan mokat Ia pada saat ini ingin memberitahu bahwa ia benar-benar tidak mengetahui hal tersebut Melihat Xiaowu Tian yang bersikeras, Baixing Yu pada akhirnya benar-benar tidak bisa lagi menahan dirinya Baixing Yu berkata bahwa benar-benar percuma melakukan hal ini Oleh karena itu Xiaowu Tian harus bersiap untuk pergi ke neraka Setelah selesai berbicara, Baixing Yu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan mengencangkan kekuatan yang tak terlihat Untuk sesaat Xiaowu Tian pada saat ini seolah-olah sedang digenggam oleh tangan besar yang tak terlihat Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara retakan dari turang tulang di tubuhnya Dan seteguk besar organ dalam seketika dimuntahkan Xiaowu Tian pada saat ini benar-benar akan dihancurkan sampai mokat oleh Baixing Yu Namun pada saat yang bersamaan, Jian Su yang berada di samping pada saat ini sedikit mengerutkan kening Jian Su segera berkata kepada Baixing Yu bahwa ia merasa mereka tidak perlu membunuh mereka tanpa penang bulu Mereka hanyalah semut dari alam bawah Terlebih lagi aliansi dosian juga memiliki peraturan yang ketat Menanggapi hal tersebut, Baixing Yu pun berkata dengan dingin bahwa mereka hanyalah seekor semut yang tidak penting Oleh karena itu, jika mereka ingin menghabisinya, maka mereka bisa menghabisinya Ada pun mengenai peraturan dari aliansi dosian apakah mereka harus mematuhinya Jian Su pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Baixing Yu Jian Su pada akhirnya lanjut berkata bahwa jika dibandingkan dengan menghabisinya Lebih baik mereka menggunakannya sebagai umpan Jian Su sesungguhnya khawatir Begitu orang ini mati, maka semua petunjuk benar-benar akan menghilang Mendengar apa yang dikatakan oleh Jian Su pada saat ini, Baixing Yu pada akhirnya sedikit terdiam Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang baru saja diucapkan oleh Jian Su memang masuk akal Hal ini juga mengingatkannya kepada metode lain dan bagaimana jika mereka menggunakan teknik pencarian jiwa Setelah selesai berbicara, Baixing Yu pada akhirnya mengangkat lapak tangannya dan menekan ke arah Xiaotian Xiaotian tiba-tiba menjerit tragis dan jiwa Xiaotian pada saat ini seolah-olah ditarik keluar dari tubuhnya Sementara itu, Baixing Yu mulai melakukan pencarian jiwa terhadap Xiaotian Banyak gambaran pada saat ini segera melintas di benak dari Baixing Yu Sosoknya pada akhirnya bergumam Ternyata ini adalah tempat di mana reinkarnasi dari yang mulia dibesarkan Jika mereka menghancurkan alam ini, bukankah reinkarnasi dari yang mulia benar-benar akan sangat marah? Setelah selesai bergumam, pada akhirnya Baixing Yu segera kembali menarik telapak tangannya Semua tekanannya juga pada saat ini menghilang Mengakibatkan Xiaotian yang sudah lemas tiba-tiba terjatuh langsung dari langit Jian Su pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaotian yang terjatuh dengan mata dingin Saat ini jika Jian Su mengambil tindakan, hal tersebut pasti akan membuat Baixing Yu curiga Oleh karena itu, Jian Su pada saat ini bersikap acu-ta-acu dan segera bertanya kepada Baixing Yu Jian Su bertanya apa yang pada saat sebelumnya didapatkan oleh Baixing Yu Baixing Yu pun menghela nafas dan berkata bahwa orang itu sudah tidak berada lagi di sini Ia melihat ada banyak orang-orang di dalam ingatannya dan ia juga mengetahui bahwa sosok yang mereka cari telah pergi ke kehampaan utara Mendengar hal tersebut, Jian Su pada saat ini menggelengkan kelapanya dan menghela nafas Ada sedikit kegembiraan di dalam hatinya karena Xiaoyan tidak berada di sini Jian Su pada akhirnya segera berkata bahwa kehampaan utara di laut barat itu benar-benar tempat yang cukup jauh Jika mereka pergi ke sana dan berusaha untuk mencari sosok tersebut dapat dikatakan mereka seolah-olah mencari jarum di tumpukan jerami Baixing Yu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Terlebih lagi mereka juga tidak perlu mencari orang itu Ia akan dengan sendirinya datang ke sini untuk mencari keberadaan mereka Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya mereka bersenang-senang sedikit dan melihat-lihat apa yang berada di dunia ini Keluarga dari sosok itu juga ada di tempat ini dan di dalam pencarian jiwa Ia juga mengetahui bahwa orang tersebut memiliki istri yang berada di sini Setelah selesai berbicara sosok Baixing Yu pada saat ini tiba-tiba tertawa dengan liar Sementara itu Jiansu pada saat ini segera mengerutkan kening Jiansu berkata bahwa mereka hanya diperintahkan untuk menghabisi orang yang telah ditargetkan Oleh karena itu pada saat ini mereka tidak akan membunuh orang-orang yang tidak pantas untuk dibunuh di tempat ini Jiansu juga berpikir akan lebih baik bagi mereka untuk tidak mengganggu alam tingkat bawah Jika mereka melakukan hal tersebut maka hal ini benar-benar akan melanggar aturan alam Menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Jiansu pada saat ini Baixing Yu seketika terdiam Sosoknya perlahan-lahan menoleh dan menatap ke arah Jiansu dengan mata yang sedikit menyibit Tatapannya seolah-olah ia pada saat ini sedang memeriksa dan berhasil menemukan sesuatu yang tersembunyi dari Jiansu Hati Jiansu juga pada saat ini sedikit menegang melihat tatapan tajam yang terpancar dari Baixing Yu Sementara itu Baixing Yu pada saat ini akhirnya segera mulai kembali berbicara kepada Jiansu Baixing Yu berkata bahwa ia telah menemukan sepertinya Jiansu menjadi semakin tidak seperti dirinya Ia benar-benar ingin tahu mengapa Jiansu pada saat ini sangat peduli dengan alam ini Terlebih lagi bagi aliansi dosian aturan yang telah diterapkan oleh yang mulia telah lama ditinggalkan Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini mereka mengikuti semua perintah yang akan dikeluarkan oleh Baixing Yu Mendengar apa yang dikatakan oleh Baixing Yu, Wu Zhen pada saat ini benar-benar tercengang Sosoknya tidak bisa membantah dan ia hanya bisa menganggukkan kelapanya Sementara itu Jiansu pada saat ini masih terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Baixing Yu Di sisi lain Baixing Yu pada saat ini kembali menoleh ke arah benua Dodi dan bergumam bahwa mereka harus mulai dengan keluarga Xiao Bagaimanapun ini adalah keluarga reinkarnasi dari yang mulia dan mereka harus memberikan perhatian yang lebih Setelah selesai berbicara Baixing Yu pun tertawa liar dan sosoknya pada saat ini seketika menghilang Jiansu hanya bisa mengerutkan kening dan pada saat ini hanya bisa mengikuti pergerakan dari Baixing Yu Setelah beberapa saat pada akhirnya sosok Baixing Yu segera muncul di sebuah tempat Pada saat ini dihadapannya terlihat ada Xiao Wu Tian yang benar-benar sudah lemah dan sedang berusaha untuk membawa lari Xiao Qi Melihat sosok Xiao Qi yang dipenuhi dengan keindahan pada saat ini mata Baixing Yu sedikit menyipit Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa jika dibandingkan dengan wanita lain Begitu ia melihat istri dari reinkarnasi yang mulia ia benar-benar sangat pemasaran Mendengar hal tersebut Xiao Wu Tian pada saat ini langsung berlutut dan memohon ke arah Baixing Yu Namun sebelum sempat Xiao Wu Tian berbicara pada saat ini ledakan seketika terjadi Sosok Xiao Wu Tian benar-benar terpental dengan tulang-tulang di tubuhnya yang belum sembuh pada saat ini hancur total Seluruh tubuhnya juga pada saat ini segera terjatuh dalam posisi yang aneh Xiao Wu Tian terjatuh dengan keras ke tanah sebelum akhirnya menciptakan lubang yang sangat besar Xiao Qi juga pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja menimpa Xiao Wu Tian Ekspresinya menjadi sangat pucat dan Xiao Qi pada saat ini benar-benar merasa khawatir dengan keselamatan dari gurunya Meskipun Xiao Qi telah mengalami banyak pengalaman di benua Dodi Situasi yang ia alami pada saat ini benar-benar di luar jangkauan pemahamannya Bahkan Xiao Wu Tian pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak apapun untuk mencegah bencana Tetapi meskipun begitu Xiao Qi pada saat ini tetap tidak menunjukkan niat untuk berdiam diri Sosoknya segera menggoyangkan lengannya dan pedang panjang berwarna hijau di tangannya seketika terhunus Xiao Qi menatap ke arah pria yang berada di hadapannya dengan tatapan tajam sambil mengacungkan pedang tajam miliknya Melihat hal tersebut Bai Xing Yu pada saat ini sedikit tersenyum Sosoknya segera berkata kepada Xiao Qi yang memancarkan niat membunuh yang cukup kuat Bai Xing Yu berkata bahwa ia ingin menasihati Xiao Qi untuk tidak melakukan hal bodoh Jika ia menurutinya mungkin Xiao Qi akan bisa melihat suaminya untuk terakhir kalinya Mendengar hal tersebut Xiao Qi pada saat ini tidak menjawab dan tidak bereaksi Xiao Qi langsung mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi kilatan cahaya hijau menikam ke arah Bai Xing Yu Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Qi, Bai Xing Yu pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Bai Xing Yu lanjut berkata bahwa ia sesungguhnya sedikit menyukai Xiao Qi Tetapi ia benar-benar bertingkah seperti ini Jika begitu bermasalahannya maka pada akhirnya ia benar-benar hanya akan berakhir menjadi mayat Bai Xing Yu lanjut mengangkat tangannya dan cahaya dingin pada saat ini segera melesat Benturan segera terjadi dan pedang Xiao Qi pada saat ini seketika langsung hancur Sebuah kekuatan besar juga pada saat ini langsung menyelimuti Xiao Qi Membuat Xiao Qi tidak bisa bergerak untuk sesaat Bai Xing Yu pada akhirnya perlahan bergerak maju untuk mendekati Xiao Qi Bai Xing Yu benar-benar merasa sangat bersemangat sebelum akhirnya sebuah suara seketika terdengar di telinganya Suara tersebut berasal dari Jiansu yang merasa sangat tidak senang dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Bai Xing Yu Jiansu berkata apakah Bai Xing Yu benar-benar ingin melakukan hal ini Mendengar hal tersebut Bai Xing Yu pun seketika sedikit menoleh Dengan perasaan tidak senang Bai Xing Yu segera berkata bisakah Jiansu mencari permainannya sendiri Mengapa ia sampai saat ini masih selalu mengikuti Bai Xing Yu Mungkinkah Jiansu pada saat ini cemburu dan Jiansu menyukai Bai Xing Yu Begitu Bai Xing Yu selesai berbicara pada saat ini seberkas cahaya dingin segera datang ke arahnya Bai Xing Yu pun seketika menghindar sebelum akhirnya bertanya kepada Jiansu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Jiansu Menanggapi hal tersebut Jiansu pada saat ini segera berbicara dengan nada yang sedikit tegas Jiansu menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Bai Xing Yu adalah melanggar peraturan Ia tidak boleh menyentuh siapapun yang berada di dunia ini karena aturan yang telah ditetapkan Sebagai yang mulia kedua dari aliansi dosyan jika ia bertindak seperti ini Jika hal tersebut disebarkan maka itu akan benar-benar menghancurkan identitasnya Selain itu meskipun Bai Xing Yu lebih kuat daripada Jiansu Tetapi jika ia bersikeras menyebabkan kekacauan seperti ini Jangan salahkan Jiansu karena bertindak kejam dengan tiga pedang di pinggangnya Melihat Jiansu yang pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh Bai Xing Yu bisa dengan jelas merasakan Jiansu pada saat ini tidaklah bersyandak Bai Xing Yu pada akhirnya berubah menjadi sedikit serius Ketika berkata agar Jiansu jangan berpikir bahwa Bai Xing Yu tidak berani menghajarnya Kedua belah pihak pada akhirnya benar-benar gontok-gontokan dan bersiap dengan senjata masing-masing untuk bertempur Di tengah-tengah situasi yang semakin memanas pada akhirnya Wu Zhen segera berdiri di tengah keduanya Wu Zhen segera berkata sebaiknya kedua yang mulia pada saat ini jangan bertengkar Pada saat ini mereka harus bersatu dan mengambil langkah untuk menjalankan misi yang telah diberikan Menanggapi hal tersebut Bai Xing Yu pada saat ini segera berteriak dengan marah ke arah Wu Zhen Bai Xing Yu berkata bahwa jika ia diintimidasi oleh yang mulia ketiga hari ini Jika ia tidak melawannya maka dimanakah Hui bawa dan identitasnya sebagai yang mulia surga kedua aliansi Doshan Terlebih lagi di dalam ingatan Bai Xing Yu Jiansu bukanlah orang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain Ia benar-benar tidak menyangka bahwa sikap dari Jiansu pada saat ini benar-benar berubah Ia juga sesungguhnya telah mendengar bahwa ada kekuatan yang berafiliasi dengan reinkarnasi yang mulia Dengan melihat perubahan dari Jiansu Sepertinya Jiansu merupakan salah satu di antara mereka Setelah selesai berbicara orijin ki dari Bai Xing Yu seketika melonjak ke segala arah Wu Zhen juga pada akhirnya segera mengerti bahwa mungkin tidak ada cara untuk membucuk mereka berdua Wu Zhen pun mundur dengan kasar sementara Jiansu pada saat ini juga segera melonjakkan orijin ki miliknya Jiansu lanjut berteriak bahwa Bai Xing Yu mengatakan hal tidak masuk akal seperti itu hanya sebagai alasan untuk bertarung dengan Jiansu Oleh karena itu maka pada saat ini Jiansu akan menemani Bai Xing Yu semaksimal mungkin Bai Xing Yu pun dipenuhi dengan amarah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiansu Bai Xing Yu lanjut berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik Ia juga sesujurnya ingin melihat apakah pedang ketiga dari Jiansu ini seperti rumor yang beredar Bentrokan di antara keduanya pada akhirnya benar-benar tidak bisa lagi dihindari Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan kekacauan ini Sosok Xiaotian kembali muncul dan membawa Xiaoki pergi Xiaotian dengan sangat cepat segera melarikan Xiaoki bersamaan dengan Bai Xing Yu dan Jiansu Yang pada saat ini benar-benar saling beradu pukulan Keduanya melakukan pertarungan yang sangat sengit dan menakjubkan di udara Namun meskipun begitu Bai Xing Yu pada saat ini tidak sepenuhnya mengeluarkan kekuatan absolutnya terhadap Jiansu Jiansu juga pada saat ini tidak mengeluarkan pedang ketiga miliknya Kedua belah pihak pada saat ini seolah-olah saling menahan diri di dalam pertempuran Wu Zhen juga pada saat ini secara alami hanya bisa menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak Wu Zhen pada saat ini sesungguhnya menyadari bahwa Jiansu bertujuan untuk mengulur waktu Tetapi yang membingungkan Wu Zhen adalah meskipun Xiaoyan datang ke tempat ini Meskipun Xiaoyan kuat tetapi Bai Xing Yu jelas lebih kuat daripada Xiaoyan Wu Zhen pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan berpikir Sepertinya yang terbaik bagi Wu Zhen pada saat ini hanyalah mengikuti alur di antara keduanya Sementara itu pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini menjadi semakin intens Seiring dengan berjalannya waktu kedua belah pihak pada saat ini meningkatkan kekuatan serangan masing-masing Banyak pertukaran pada saat ini segera terjadi di antara kedua belah pihak Semakin lama pertempuran terjadi pada saat ini perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak juga semakin signifikan Di tengah situasi yang pada saat ini semakin memanas pada akhirnya Wu Zhen memutuskan untuk turun tangan Wu Zhen seketika muncul di antara kedua belah pihak dan segera berteriak sebaiknya mereka segera menghentikan permasalahan ini Mereka semua adalah anggota dari aliansi Doshan dan mereka tidak perlu membuat situasi menjadi semakin serius Melihat Wu Zhen yang pada saat ini berteriak kepada keduanya Bai Xing Yu pada akhirnya perlahan-lahan berhenti Matanya menatap tajam ke arah Jiansu sebelum akhirnya sosoknya menghampiri Wu Zhen dan menepuk bahu Wu Zhen Bai Xing Yu lanjut berkata sebaiknya Wu Zhen jangan meniru tingkah laku orang bodoh seperti Jiansu Jika ia tidak mengingat mengenai aliansi Doshan ia benar-benar akan segera mokat di tangan Bai Xing Yu Setelah selesai berbicara Bai Xing Yu pun perlahan berbalik dan menghilang di hadapan keduanya Sementara itu di sisi lain Jiansu pada akhirnya mulai menghela nafas Ia lanjut memasukkan pedang ke dalam sarungnya sementara Wu Zhen pada saat ini menghampiri Jiansu Wu Zhen pada saat ini segera bertanya kepada Jiansu apakah hal ini benar-benar perlu Jiansu pada saat ini tidak menanggapi perkataan Wu Zhen dan sosoknya seketika menghilang Jiansu telah mencoba yang terbaik untuk menunda waktu sebelum Xiaoyan datang Namun ia masih tidak tahu kapan kah Xiaoyan akan tiba di benua Dodi Ada pun mengenai Bai Xing Yu dengan kekuatan dari Jiansu mungkin akan sangat sulit untuk menghentikannya Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Bai Xing Yu telah berhasil menemukan Xiaoyu Tian Tetapi pada saat ini beruntung Xiaoki sudah tidak lagi bersama dengan Xiaoyu Tian Bai Xing Yu pun segera menanyakan keberadaan Xiaoki tetapi Xiaoyu Tian masih terus bersikap diam dan tidak mau menjawab Bai Xing Yu terus menyiksa Xiaoyu Tian agar mau berbicara Namun Xiaoyu Tian pada saat ini benar-benar memilih diam dan tidak membocorkan apapun terhadap Bai Xing Yu Bai Xing Yu pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyu Tian bahwa ia seharusnya tahu jika Bai Xing Yu mencari jiwanya lagi Meskipun ia tidak mokat tetapi ia mungkin akan mengalami koma jangka panjang Oleh karena itu apakah ia benar-benar ingin bertahan hidup dengan cara seperti ini? Xiaoyu Tian pada saat ini tidak menjawab dan masih memilih diam Bagi Xiaoyu Tian bukanlah permasalahan jika pada saat ini ia harus mokat Sementara itu seiring waktu yang terus berlalu sebuah baterak masih terus melaju menuju ke benua Dodi Fearless Ark pada saat ini terus menerus menembus batas kecepatan yang ia miliki Seluruh Fearless Ark pada saat ini benar-benar bergetar hebat dan pada kecepatan ini Lambung kapal juga pada saat ini benar-benar hampir mencapai batasnya Namun meskipun begitu benua Dodi pada saat ini semakin dekat dan Xiaoyan mengapalkan jari-jarinya Xiaoyan hanya bisa terdiam dan bahkan tidak berani membayangkan seperti apa benua Dodi pada saat ini Sementara itu di sisi lain sosok Bai Xing Yu pada saat ini telah muncul di benua Dodi Dengan begitu sepertinya Xiaoyu Tian pada saat ini telah kehilangan nyawanya dan mengalami koma jangka panjang Tampaknya Xiaoyu Tian benar-benar tidak membocorkan apapun dan memilih untuk tetap diam Namun hal ini pada akhirnya menyebabkan Bai Xing Yu melakukan pencarian jiwa lagi kepada Xiaoyu Tian Dengan demikian maka Bai Xing Yu pada saat ini mengetahui tentang keberadaan dari benua Doki Bai Xing Yu pada saat ini mengejar Xiaoki yang ternyata melarikan diri ke benua Doki Bai Xing Yu pun mengamati dunia di sekitar sebelum akhirnya kekuatan spiritualnya menyebar untuk mencari keberadaan Xiaoki Pada akhirnya setelah beberapa saat Bai Xing Yu pun sedikit tersenyum dan sosoknya seketika menghilang Bagaiman suai berniliki Terima kasih pernahрушah Terima kasih pernah